Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Fina Ole Syaharani dalam Berita 24 Cepat, akurat, dan aktual Intro Kapolsek Metro Setia Budi, Kompol Bedi Suwendi Mengecek kondisi Indra 21 tahun Pekerja yang jatuh di proyek LRT di depan Dirjen Imigrasi Kemenkumham Jalan Rasuna Said Setia Budi, Jakarta Selatan Pada Kamis 21 Oktober 2021 Saat ini, Indra menjalani perawatan intensif di ICU Rumah Sakit MMC Kuningan Bedi mengatakan, napas korban dan detak jantungnya masih bagus Namun masih belum sadar Bedi mengajak seluruh pihak untuk mendoakan Indra Agar lekas sadarkan diri dan pulih Sebelumnya, seorang pengguna jalan Hilman, 42 tahun, mengatakan Dirinya melihat pekerja proyek LRT jatuh sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat Ia sudah melihat kondisi pria tersebut tergeletak di pinggir jalan sisi kanan Beberapa saksi mata lain seperti pengendara mobil di depannya juga terkejut Karena mendadak ada orang jatuh dari atas Pekerja tersebut mengenakan rompi dan helm merah Sejumlah saksi mata kemudian berteriak kepada pekerja LRT untuk segera menolong Beberapa pekerja LRT lainnya kemudian turun untuk menolong korban Polisi kemudian melakukan pengecekan TKP setelah mendapatkan informasi adanya pekerja LRT yang jatuh Sekian berita yang saya sampaikan Saya Avinda Lejarani, mohon pamit, undur diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!